Setelah berlayar selama hampir 2 bulan dari Vigo, Spanyol, KRI Bimasuci akhirnya tiba di perairan Jakarta. Armada baru TNI Angkatan Laut ini dijemput kapal pendahulunya KRI Dewa Ruci yang telah digunakan selama 65 tahun. KRI buatan Fair Shipyard Spanyol ini diterima langsung oleh Menteri Pertahanan Ria Mizar Tria Kudu. Jauh lebih baik, jauh lebih bagus, jauh lebih dari pendudaran, jauh lebih IT-nya dari Dewa Ruci. Ini harapan kita kalau Dewa Ruci ini sampai sekarang 64 tahun masih bisa berjalan, ini harapan paling tidak 100 tahun lah jalan. KRI Bimasuci yang memiliki 5 dek, 7 kompartemen, dan 48 blok ini akan menggantikan KRI Dewa Ruci. Selain memiliki ukuran yang lebih tinggi dan juga lebih besar jika dibandingkan dengan kapal pendahulunya KRI Dewa Ruci, KRI Bimasuci ini memiliki banyak sekali keunggulan, yaitu kapal ini memiliki lebih banyak layar jika dibandingkan dengan kapal sebelumnya, yaitu memiliki 26 layar, dan juga dapat menampung lebih banyak awak kapal, yaitu 2 kali lebih banyak daripada kapal Dewa Ruci. Dari Spanyol, KRI Bimasuci melaksanakan tugas perdana, berlayar, membawa Taruna AAL untuk melaksanakan pelayaran keluar negeri sekaligus latihan dan praktek bagi Taruna. Sebelum tiba di Jakarta, KRI Bimasuci sempat merapat di perairan Sumatera Barat 10 November lalu. Di sana, digelar upacara peringatan Hari Pahlawan. Selain jadi kapal latih AAL, KRI Bimasuci juga menjadi duta wisata bangsa menjelajahi dunia. Laras Putri, Aditya Mustakim, melaporkan untuk NET.